Halo teman-teman kembali lagi bersama aku Kancil Persia nah di video kali ini teman-teman aku sama Boy dan juga Rina nih guys kita akan kunjungin rumah yang super mewah teman-teman Oke guys kita langsung aja kunjungin ID nya ya teman-teman dan ini ID nya ada dua idea guys ya ini tuh punyanya Fitria Sakura Roblox ya guys ya Wah ini guys rumah dia yang baru teman-teman ini pertama kita review guys rumahnya nih soalnya dia baru bikin teman-teman belum ada yang tahu nih ID nya Oke guys kita kasih li eh ini lokasinya dimana ya Coba kita ke sini dulu kita lihat nih tanda panahnya Oh dekat pantai teman-teman lokasinya dekat pantai guys Oke kita langsung aja kesana teman-teman aku sama Boy nih berdua aja guys ya Wah itu dia guys rumahnya tuh Wah mewah banget ya teman-teman kita langsung aja guys masuk ke dalam rumahnya nih Nah ini dia guys halamanya luas banget teman-teman ini bisa ada berapa mobil nih ya udah kita masukin sini aja mobil lagi nih disini nggak dikasih pintu sama dia guys ya jadi supaya bisa masuk ke rumahnya langsung gitu ya jadi pintunya tuh lewat sini teman-teman kita lihat dulu guys depannya nih Wah mewah banget ya guys ya ini judulnya apa nih guys Oh judulnya rumah rumah Sultan Eropa gisya nih rumah Sultan ala Eropa gitu teman-teman bahwa siapa yang pernah ke Eropa gis Oke kita langsung aja masuk ke dalam rumahnya gis nah ini guys pintunya gede banget ya tinggi banget pintunya gis disini ada ruang tamunya nih Wah ini bagus buat bikin drama ya gisya soalnya di dalamnya ini luas banget teman-teman dan disini ada piano gis ini kamar mandinya nih Wah Capitria ini kalau bikin rumah selalu besar banget ya gisya disini tuh ada dapurnya dia gis meja makannya kalian ada di pojok sini nih Oke meja makannya sama dia ditaruh sini eh boy boy kita ke belakang belakang sini boy di belakangnya ini ada apa teman-teman Wah ada kolam renang gisya dan dikasih lampu-lampu gitu tuh ya jadi bagus banget teman-teman nah ini guys atasnya nih Wah dia punya lampu besar banget guys lampunya di dalam kayaknya deh Iya teman-teman lampunya ada disini nih di deket ketangga gisya kita langsung aja naik ke lantai 2 guys di lantai 2 ini lebih bagus lagi nih nah ini dia guys di lantai 2 aja nih Wah mewah banget ya teman-teman ini banyak banget ruangannya guys dan dia punya ruangan khusus nih ini ruangan kerja ya teman-teman Oke kita lanjut ke sebelah sini ada tempat buku-buku nih dan disini ada tempat nonton TV teman-teman dan temboknya juga bagus banget ya gc dindingnya nih ada wallpapernya gitu guys ini jendelanya juga bisa kalian tutup ini apa guys Oh ini ada kaca doang ya Nah kita lanjut ke sebelah sini guys ya karena di ruangan sebelah sini masih ada nih Oke ini kamarnya dia teman-teman lantai 2 ada balkonnya juga guys coba kita cek kamar yang keduanya nih ini kamar keduanya ada di belakang sini ya guys ya ada balkonnya juga teman-teman Oke teman-teman kita lanjut ke lantai 3 guys nah ini tangganya guys ya di lantai 3 juga banyak banget ruangan teman-teman nih ya ini kita cek kamarnya dia dulu guys nih kamarnya ada berapa total ya guys ya ini rumah segede ini ada empat kamar guys atau ada lagi nih coba-coba kita cari ke sebelah sini teman-teman wah ini kita bisa lihat ke arah bawah juga bisa tuh wah mewah banget teman-teman ya sini nih ya guys ya bagus ada kayak ruangan terbuka gitu guys nah disini ada balkon gitu ya nih ada tempat duduk di kalian harus kunjungi nih teman-teman rumah ala Eropa guys jangan lupa dikasih like gc teman-teman kita lanjut lagi nih guys ada rumah luksuri lagi teman-teman nih rumah mewah lagi teman-teman nah ini buatannya putri sakura tiktok ya guys ya nah kita lihat guys rumahnya nih ya rumahnya juga bagus banget nih guys ya warna hitam putih teman-teman wah keren nih guys ya oke teman-teman langsung aja ayo boy kita coba masuk ke dalam rumahnya boy ya Rina kita coba masuk nih ini di bagian depannya teman-teman teman-teman wah ini kayak rumah raja gitu guys kita naik ke atas kini ya eh disini sampingnya ada apa nih teman-teman Oh ini garasi mobil guys dibawahnya nih Oke kita lanjut aja kita masuk ke dalam ruang tamunya dia guys nah disini ada tempat duduk ya teman-teman dan disini oke ada ada kamarnya dia guys nih kamarnya disini ada kamar mandi lagi nih kita cek kesini ada kamar mandi lagi teman-teman dan ada satu kamar disini bisa dibuka ya teman-teman dibuka apa enggak nih guys bisa ya guys ya kayaknya ini bisa dibuka teman-teman abu jendelanya kok nggak bisa dibuka ya coba-coba nanti kalian buka jendela itu teman-teman aduh kenapa hilang nih Oke guys kita lanjut ke sebelah sini nih ini ruangan tengahnya teman-teman ada tempat nonton TV wall lampunya bagus banget teman-teman disini ada meja makan dan ini dapurnya dia guys ada kamar mandi juga disini eh bukan ya guys ya ini apa ini ada dapur lagi guys ini mungkin dapur kotornya ya teman-teman oke kita lanjut ke sini ada kolam renangnya teman-teman ini rumahnya banyak banget ruangan nih guys kalau aku ada yang kelewatan kalian bisa komen aja di bawah ya ini udah tadi kita lanjut ke lantai dua teman-teman ini di lantai dua nya ada tempat nonton TV disini apa ini apa ini guys Oh ini kamar teman-teman ini kamar cewek guys Wah bagus banget ya teman-teman sini ada kamar mandinya juga kamar cewek cewek ya kamar cowoknya di sebelah sini mungkin Oh ini kamar dede bayi teman-teman Wah bagus banget ya guys ya Nah di sini nih ada tempat dede bayinya ada di bagian atas juga nih guys tempat tidurnya ya dan tempat bermainnya ada di sini ya teman-teman ada kamar mandinya juga guys Oke bagus banget sih ini nih dan ini kamar lagi teman-teman kamar mamahnya dia ya teman-teman sama papanya nih guys di sini ada ruangan lagi nih lah aku bisa masuk lewat sini teman-teman Nah tadi kita di sini ada pintu ya guys ya Oh jadi dari kamar mamahnya bisa ke kamar dede bayi ya guys ya tuh ya teman-teman sini ada kamar mandi ya ya teman-teman Oke bagus banget nih Jangan lupa kalian kunjungin guys ya nih di bagian atasnya sini ada apa nih ya Oh ada dapur guys sama Wah ada tempat bioskop teman-teman kalian bisa nonton bioskop di sini guys ya tapi kita tangganya tadi lewat mana ya teman-teman Oh tangganya lewat sini guys di sini masih ada ruangan nih Oh ada kamar mandi ya di sini di tangganya lewat Oh sebelah sini teman-teman jangan lupa kalian kunjungin ya ini rumah mewah lagi guys Oke guys kita lanjut lagi nih guys ada vila mewah teman-teman dan ini buatannya Genal Gio games ya teman-teman aku langsung aja ke lokasinya guys lokasinya ada di dekat pantai ya teman-teman Wah mobilnya si Boy makin cepet aja nih guys makin kenceng ya mobilnya si Boy Nah itu dia vilanya guys kita lewat mana nih Oh dia bikin jalanan ya teman-teman ini nih ini ada jalanannya guys Oke dia bikin jalanan teman-teman Oke jadi vilanya ada di sini guys ya waduh Wah untung aja ini ada ininya gc ada pembatasnya nih kalau kagak kita bisa nyemplung ke laut gitu guys Oke guys nama vilanya nih vila sakura ya teman-teman Oke ini dia vilanya teman-teman Wah besar banget nih di sini juga ada kolam renang ya guys ya Wah kita bisa tiduran di sini guys Wah tapi kalau siang-siang panas ya teman-teman kita langsung aja guys ke pintunya mana nih pintunya ini ada di sini teman-teman Oke di sini ada tempat duduk nah ini meja makanya nih guys waduh ini aku kira ini ini kolam renang apa bukan guys Oh bukan ya ini kaca ya teman-teman kita bisa lihat ke-kepaan ke laut guys tuh ya bagus banget teman-teman jadi kita bisa lihat bawah laut tuh teman-teman Wah keren nih Kak Genal Gio nih bikinnya nih di sini ada dapurnya guys ya kita lanjut sini ada piano nah ada tempat TV Oh tempat nonton TV-nya di sini teman-teman ini ada pintu Jepang gitu guys oke di sini kamar villanya guys ada kamar mandinya kita lanjut di sini kamar mandi lagi ke lantai dua ya teman-teman lantai dua Wah ada tempat musiknya juga teman-teman ada lab musiknya juga ya ini tempat duduk kita sini ada meja makan teman-teman udah udah disediain makannya gesil kita makan aja ini disini ada dapurnya dia guys dan disini ada kamar lagi teman-teman Wah kamarnya banyak banget ya teman-teman dan bagus banget ya gc dekorasinya nih ini udah nggak ada lagi teman-teman Oh kita belum ke balkon sini nih guys Wah di balkonnya bagus nih nih teman-teman oke jangan lupa kalian kunjungi nih guys ya villanya nih Yes ini ada rumah ala Jepang teman-teman buatannya Rara dan Riz ya guys ya dan lokasinya cukup dekat nih teman-teman cuma di samping rumahnya Boy ya ini rumahnya juga bagus banget guys berapa tingkat aku belum tahu nih coba kita lihat dulu ya teman-teman ini bagus banget depannya guys ya tinggi banget rumahnya ya teman-teman sini ada mobilnya juga guys ada sepeda nih Nah naik aja langsung ke atasnya Oh di sini ada tempat naruh sepatu teman-teman ini meja makan kedapurnya dia juga disini ya guys ya dan ini ada tempat nonton TV ya ada balkon juga disini ini bagus banget guys balkonnya nih apa tuh pegangan balkonnya bagus ya kita lanjut ke lantai 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 2 ini ya teman-teman oke disini ada kamarnya dia guys wah kamarnya juga bagus banget ya dekorasinya bagus ya teman-teman ada tempat belajarnya juga nih terus aku mau ke paling atas lewat mana nih guys aku nggak lihat ada tangga disini kita ke atasnya lewat tempat mana ya teman-teman coba lihat deh guys disini ada atas nih tapi dia enggak kasih tangga teman-teman Oh mungkin kita naik jetpack aja ya teman-teman ini enggak ada pintu ya ada pintu atau enggak nih guys nah ada pintu cuma dia mungkin lupa bikin ya teman-teman jadi kalian harus naik jetpack aja teman-teman teman-teman kalau mau naik kalau mau kesini ya ke atas ini padahal di atas ini bagus banget ya teman-teman tuh dia bikin apa tugasnya buat ayam nih buat bakar ayam teman-teman disini ada pohon juga guys Oke bagus banget nih rapi juga bikinnya guys ini nih dia bikin jendela-jendela nih guys ini ceritanya jendela dan disini ada pohon-pohon bagus banget ya jangan lupa kalian kunjungin ya teman-teman teman teman-teman jadi cukup sampai disini aja videonya buat kalian yang suka video ini jangan lupa di like dan dibagikan ke teman-teman kalian ya Nah buat kalian yang punya ID bisa tulis aja di komen nanti oke aku kunjungin ya guys ya Oke segitu aja aku kancil Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman